Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Al-Mustafid Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi setiap orang tua, yaitu sukses dalam mendidik anak, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun, mendidik anak bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan kesabaran, pengetahuan, dan keikhlasan. Dalam Islam, mendidik anak adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Sebagai tambahan ilmu marilah kita dengarkan tausiyah dari Ustadz Khalid Basalamah tentang bagaimana agar kita sukses mendidik anak. Langsung saja kita dengarkan nasihat beliau. Saudara ku Siman, sebelum saya mulai juga, saya tentu berbicara, bukan kena lebih tahu daripada anda semua. Tapi kita menjalankan firman Allah SWT. Wadhakir fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan kerana peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga sabda baginda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini semua isinya nasihat. Kita coba fokus tentang masalah sukses dalam mendidik anak saudara ku Siman. Saya coba merenung-renung pada saat melihat tema ini. Maka saya melihat yang paling tepat untuk kita buka. Yaitu hadith Tabi SAW. Yang kita semua sudah tahu hadith Bukhari Muslim. Dimana beliau bersabda, Kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Lalu baginda Nabi SAW merincikan, Apakah yang dimaksudnya pemimpin negara? Atau memang ada yang lainnya? Nabi SAW mengatakan, Seorang pemimpin negara, Dia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya. Dan seorang laki-laki, Dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagai suami dan sebagai ayah kalau sudah punya anak. Dan juga akan diminta pertanggung jawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatihah. Begitu pula dengan wanita. Dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Dan akan diminta pertanggung jawaban dari apa yang dia pimpin. Rumah, penataannya, kerapiannya, makanannya, segala macam kebutuhan rumah. Begitu juga dengan anak-anak yang dititipkan di rumah oleh suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyatih. Seorang pembantu, seorang pegawai, staff. Mereka adalah pemimpin di harta pemimpinnya. Atau tuannya. Atasannya. Dan dia juga akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpin itu. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatih. Maka sadarilah, kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan-akan diminta pertanggung jawaban dari apa yang kalian pimpin tersebut. Juga dalam hadith Bukhari Muslim yang lain. Kalau di hadith pertama tadi kita sudah tahu, kita semua adalah pemimpin. Jadi tidak harus lingkupnya adalah pemimpin negara. Tapi seorang suami, ayah, seorang istri, ibu, seorang atasan, seorang bawahan. Semuanya bertanggung jawab. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadith Bukhari, hadith Bukhari Muslim yang lain berbunyi, Tidak ada seorang hamba pun yang telah Allah bebankan padanya kepemimpinan. Tadi sudah dirincikan di hadith pertama, siapa saja pemimpin-pemimpin tersebut. Lalu kemudian dia mati, sementara dia menipu atau membengkalaikan yang sedang dia pimpin, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Jadi coba anda renungi baik-baik, dalil-dalil seperti ini supaya kita tahu apa yang sedang kita bahas ke depan. Ada tanggung jawab di sini. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadith Riwayat Ahmad dan juga Bukhari sebutkan dalam Adab Mufrat yang artinya, Berilah nafkah anakmu dari harta bendamu dan jangan angkat tongkatmu ke tubuh mereka untuk mendidik, serta ajaklah mereka takut kepada Allah. Bagaimana Nabi SAW menitibratkan adanya tanggung jawab orang tua kepada anak kalau kita sempitkan bahasan ke sini, karena tentu dengan satu jam tidak mungkin kita bahas semua pemimpin-pemimpin tersebut, tapi kita bicara sekarang orang tua kepada anak. Termasuk juga guru-guru di sekolah terhadap anak didiknya, yang merupakan amanah dia terima gaji untuk mendidik mereka. Ibn Qayyim memberikan sebuah poin peringatan baik dalam buku beliau, yaitu Tuhfatul Mawdud Bi'ahkamil Mawlud. Terjebahannya kurang lebih, barang siapa yang tidak mendidik anaknya tentang perkara bermanfaat dan menelantarkan pendidikan mereka, maka ia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kebanyakan anak rusak karena keteledoran dan kesalahan orang tua yang tidak mau mengajarkan anak-anak tentang pokok-pokok agama Islam, sehingga mereka hidup dengan penuh penyesalan dan siang-sia. Maksudnya si anak tadi, begitu juga dengan orang tuanya. Mereka menyesal dan akan sia-sia waktunya. Mereka tidak menjadi orang yang bermanfaat, dan juga orang tuanya tidak mengambil manfaat dari mereka. Sebagian orang tua, ada yang mencelak anaknya atas sikap durhaka kepada orang tua. Maka anak bisa membalas mengatakan, Wahai bapakku atau ibuku, engkau telah menyanyiakanku pada masa kecil, maka pada masa dewasa aku mendurhakaimu. Dan engkau menelantarkanku di masa kecil, maka aku menelantarkanku ketika engkau menginjak masa tua. Ini kurang lebih teman-teman, pembukaan daripada sukses dalam mendidik anak-anak. Nah, sebelum jauh teman-teman kita masuk membahas masalah ini, tentu saya coba ringkaskan, karena ini bahasannya cukup panjang. Ada bahasan kami tentang bedah buku ya, judul bukunya itu, Beginilah Seharusnya Mendidik Anak dalam Islam, sesuai Kuran dan Sunnah. Ini sih ingat saya, kalau tidak salah ada 40 episode. Tahap demi tahap kita membahas tentang masalah pendidikan anak. Namun karena waktu kita hanya sejam, saya coba padatkan ya, semoga Allah SWT berkahit. Saya ingin menyinggung dulu tentang makna sukses, teman-teman. Banyak orang memahami sukses ini sesuatu yang sangat berat, sulit, butuh upaya yang sangat besar. Padahal sebenarnya sukses itu selalu terjadi dalam keseharian kita. Anda harus merasakan kesuksesan itu di setiap lini kehidupan Anda. Walaupun itu adalah hal yang kecil. Contoh sederhana, Anda haus, kemudian Anda berhasil mendapatkan air sehingga haus Anda hilang. Bukankah Anda sudah sukses menghilangkan haus tersebut? Pada saat Anda lapar, kemudian Anda berhasil mendapatkan makanan dan menghilangkan rasa lapar. Bukankah Anda sukses di poin itu? Kalau Anda tarik ini kepada pasangan hidup juga, istri, suami, Anda berhasil menghilangkan laparnya, haus yang membantu dia untuk itu, Anda sudah sukses? Bukankah juga terjadi itu pada anak-anak? Pada saat Anda bisa menghilangkan laparnya, hausnya, maka pada saat itu Anda sudah sukses? Anda bisa beristirahat pada saat capek, Anda bisa berbicara pada saat Anda ingin menyampaikan sesuatu, Anda bisa menyanggah, bisa memberi masukan, bisa memulai, bisa menolak, dan segala macam adalah kesuksesan. Oleh karena itu, teman-teman, sukses ini adalah dia masuk ke setiap lini kehidupan kita dan subtansial kehidupan, dan nanti dia akan bergak, kalau digabungkan akan menjadi akumulasi kesuksesan-kesuksesan itu. Oleh karena itu, teman-teman, kalau Anda berhasil menghilangkan satu sifat buruk diri Anda saja, atau pasangan, atau anak Anda, Anda sudah sukses di poin itu, Anda tinggal coba membuka pintu-pintu kesuksesan di lini-lini yang lainnya. Baik, kita melihat, teman-teman, kalau pendidikan anak, kudwa kita, suri turunan kita yang terbaik adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. adalah sebaik-baik pendidik, dan kita lihat bagaimana beliau mendidik anak. Dinukil dalam sebuah riwayat dari Ummul Muminin Aisyah r.a. Beliau berkata, ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah s.a.w. lalu mereka bertanya, apakah Anda mencium anak-anak Anda? Beliau menjawab, iya. Maka mereka berkata, demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, apakah aku mampu menghalangi bila Allah telah mencabut perasaan sayang dari hati kalian? Hadith ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain, Abu Hurairah r.a.w. menukil bahwasannya Nabi s.a.w. pernah mencium Al-Hasan bin Ali r.a.w. Cucu beliau. Maka Akra' bin Habis r.a.w. Seorang sahabat Nabi, tapi tinggal di padang pasir, seorang badui berkata, aku punya 10 anak, sementara aku tidak pernah menciumnya. Maka apa kata Nabi s.a.w. Pendidik yang terbaik. Man la yurham, la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak sayang, maka tidak akan disayang. Hadith ini diriwayat Bukhari Muslim. Juga, dalam hadith Jabir bin Abdillah r.a.w. Dia berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, man la yurham min nas, la yurhamhullah. Siapa yang tidak mengasihi anak-anak, atau siapa yang tidak mengasihi manusia, maaf, maka dia tidak akan disayangi atau dikasihi oleh Allah. Hadith ini juga, riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang wanita juga pernah, dinungkil dari Anas r.a.w. Datang kepada Aisyah r.a.w. Lalu beliau memberi tiga butir kurma. Maksudnya Aisyah memberikan tiga butir kurma kepada ibu tersebut. Sementara ibu ini diikuti oleh dua anaknya. Maka ibu tersebut pun memberikan anak-anaknya masing-masing sebutir kurma. Dan ibu pun itu memegang satu butir kurma. Sementara dia lagi asyik ngobrol dengan Aisyah, tiba-tiba kedua anaknya sudah menghabiskan kurmanya, lalu meminta lagi dari ibunya. Lalu ibu tersebut dengan penuh kasih sayang, membelah dua kurma yang dia belum makan, kemudian dia berikan kepada kedua anaknya. Maka kata Aisyah r.a.w. Aku kagum dengan sikap ibu ini. Maksudnya dalam kondisi dia pun pengen makan kurma itu, tapi dia mendahulukan kedua anaknya kerana kasih sayangnya. Kemudian, dia menanyakan kepada Nabi s.a.w. Lalu Nabi s.a.w. mengatakan, وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ لَكَ ترَحِمَهَا اللَّهُ يَا بِرَحْمَتِهَا صَبِيِّهِيَا Kenapa engkau heran, hai Aisyah? وَمَا يُعْجِبُكِ مِنْ ذَلِكَ Apa yang membuatmu heran dengan itu, hai Aisyah? Sesungguhnya Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Dalam riwayat lain, Allah telah memasukkan dia ke dalam surga karena perbuatan itu kepada anaknya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ini salah satu metode yang digunakan Nabi s.a.w. yaitu mendahulukan kasih sayang, perhatian. Nanti kita akan bahas insyaAllah teman-teman sekalian tentang kriteria pemimpin yang terbaik atau pemimpin yang baik. Tapi ini kita sedang membahas bagaimana Nabi s.a.w. betul-betul melawangkan perhatian khusus buat anak-anak. Di dalam sebuah riwayat disebutkan juga dari Abu Qatad al-Harith ibn Ribi'i radiyallahu anhu bahwasannya Nabi s.a.w. pernah berkata inni la'akumu ilas-salati wa'uridu an utawwila fiha aku berdiri mengerjakan solat dan aku ingin niat memanjangkan bacaannya. fa'asma'u buka'as-sabi'i fa'atajawwazu fi solati karahiyata'an asyukka'ala ummihi lalu aku tiba-tiba mendengarkan tangisan anak di saf wanita maka aku meringkaskan solatku karena khawatir nanti ibunya atau ibunya menjadi sulit atau merasakan kesulitan antara memilih solat dengan anak. Itu sangking pentingnya bagaimana anak punya perhatian khusus kita walaupun kita sedang ibadah kepada Allah s.w.t. juga Abu Qatada menukil dia berkata Rasulullah s.a.w. surat berjemaah sambil menggendong umama anaknya Zainab Zainab ini anak Nabi s.a.w. ketika beliau sedang sujud una'umama diletakkan di depannya lalu beliau pada saat berdiri menggendongnya kembali dan ini disebutkan oleh hadith atau oleh Bukhari juga Abu Ghurairah r.a. menukil dia berkata saya mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku bahwa Rasulullah s.a.w. menarik kedua telapak tangan Al-Hasan dan Hussein r.a. cucu beliau meletakkan kedua telapak kakinya di atas telapak kaki Rasulullah s.a.w. lalu beliau bersabda naiklah jadi sambil pegang tangannya Hasan dan Hussein lalu menyuruh keduanya naik dari telapak kaki beliau terus saja menaiki sampai ke daerah dada Nabi s.a.w. lalu Nabi s.a.w. mengatakan bukalah mulutmu lalu beliau mencium keduanya lalu beliau mengatakan Ya Allah cintailah keduanya karena aku mencintainya juga Abdullah bin Shaddad r.a.w. berkata ketika Rasulullah s.a.w. sholat berjamaah tiba-tiba datang Al-Hussein menaiki punggung beliau lagi sholat berjamaah Hussein cucunya datang dan naik ke atas punggung beliau sementara beliau sedang sujud lalu beliau memanjangkan sujud beliau memanjangkan sujudnya hingga para jemaah mengira ya terjadi sesuatu maka Nabi s.a.w. mengatakan ya maksudnya orang mengira Nabi s.a.w. sudah meninggal atau apa kok lama sekali sujudnya setelah salam orang melihat ternyata di punggung beliau ada Hussein cucunya masa kecil lalu apa kata Nabi s.a.w. inna bni irtahalani faqarihtu an'u u'ajjilahu hatta yakdiya hajata sesungguhnya cucuku ini menaiki punggungku maka aku tidak ingin memburu-burunya hingga dia menunaikan hajatnya hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai Ahmad dan seterusnya atau banyak riwayat perawi-perawi yang lain Anas ibn Malik juga r.a.w. menukil bahwasannya Rasulullah s.a.w. mengunjungi orang-orang ansar dan beliau memberi salam kepada anak-anak kecil mengusap-ngusap kepala mereka sangat luar biasa penyayangnya dengan anak-anak sehingga apapun nanti yang disampaikan diterima karena anak-anak merasa ada kasih sayang itu juga Abdullah bin Ja'far tentu ini tadi diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanat suhri Abdullah bin Ja'far juga r.a.w. berkata Rasulullah s.a.w. mengusap r.a.w. dia ada ayah sahabat Ja'far ini kakaknya Ali bin Abi Talib lebih tua 10 tahun r.a.w. kata Abdullah anaknya Ja'far Rasulullah s.a.w. mengusap kepala aku dengan tangannya kira-kira beliau mengusap tiga kali dan setiap mengusap beliau selalu berdoa Ya Allah berilah ganti kepada Ja'far dengan kebaikan pada anaknya dan hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad dan hakim dalam kitab Musadrak dan dinakatakan sahih dan kita tutup di bahasan ini teman-teman di poin ini maksud saya yang sedang kita bahas tentang bagaimana Rasulullah s.a.w. sebagai pendidik adalah riwayat Ibn As-Sakir meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far juga r.a.w. dia berkata bila Rasulullah s.a.w. datang dari pepergian dari jihad dari umrah haji beliau pada saat pulang beliau disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya selalu datang anak-anak di pintu-pintu gerbang Madinah pernah suatu pernah suatu ketika ketika beliau datang dari pepergian dan aku adalah orang pertama yang menyambutnya maka beliau memboncengku di depan beliau maksudnya menggendong atau meletakkan di depan tunggangan beliau lalu salah satu dari kedua anak Fatih datang lalu Rasulullah s.a.w. memboncengkan di belakang beliau hingga kami masuk Madinah bertiga dalam atau naik satu tunggangan hadis ini atau riwayat ini riwayat ke Imam Muslim juga disebutkan mirip dengan riwayat ini bahwasannya Nabi s.a.w. kalau datang dikurmuni oleh anak-anak kecil Madinah mereka datang kemudian mereka mengurumuni Nabi s.a.w. dalam Nabi s.a.w. menggendong dengan tangan kanan ada yang dengan tangan kiri ada yang bergelantungan di kaki Nabi s.a.w. dan di punggung beliau s.a.w. saking disukainya sama anak-anak kecil kemudian beliau kalau sudah tidak mampu lagi mengangkat masih ada anak-anak datang beliau mengatakan kepada para sahabat gendonglah mereka padahal beliau dalam keadaan kondisi letih datang dari safar bagaimana suruhi teladan kita Nabi s.a.w. memulai mendidik anak dengan kasih sayang baik teman-teman sekalian kita coba lebih dalam membahas masalah ini kita akan coba bahas kriteria pendidik teladan ini terjadi buat orang tua juga buat tentunya teman-teman yang menjadi tenaga pengajar di sekolah saya berharap anda sebagai orang tua harus menyadari anak-anak tidak diberikan oleh Allah s.w.t kepada anda kecuali memang sebagai amanah ingat itu dan anda tidak punya pilihan sama sekali anda sebagai laki-laki hanya punya sperma itu pun Allah yang ciptakan anda yang ciptakan sperma juga itu dan anda perempuan hanya punya sel telur dan perut di tempat untuk menampung bayi tersebut kemudian lahirlah bayi tersebut kita bahkan tidak bisa pilih laki-laki atau perempuan kita tidak bisa memilih bagaimana alisnya matanya hidungnya bibirnya kita tidak bisa memilih semua tidak bisa ada yang kita pilih sama sekali maka ini teman-teman sekalian apa namanya sebuah pelajaran penting ternyata ini bukan milik kita Allah s.w.t amanahkan maka ada sebuah tanggung jawab disitu dan ada sebuah peluang pahala besar disitu begitu juga anda sebagai guru di sekolah teman-teman sekalian lupakan masalah gaji coba nikmati pekerjaan apa yang sedang kita kerjakan saya juga kebetulan lama menjadi guru baik itu di pesantren ataupun di universitas menjadi dosen dan saya melihat tidak ada cara yang paling efektif untuk bisa memberikan informasi yang tepat kepada anak didik kita kecuali dengan kita menikmati pekerjaan tersebut kita ikhlas saya pribadi menjadikan mereka adalah aset-aset amal jariah saya saya berharap siswa di pesantren dulu ayah saya saya didik di Makassar dan juga teman-teman mahasiswa dulu yang saya ajar di kampus saya berharap mereka tidak keluar kecuali mereka akan menjadi amal jariah buat saya saya berusaha menukil itu dan saya tidak pernah pikirkan masalah gaji yang saya terima karena itu pasti akan datang dalam istilah para ulama kalau kau kejar akhirat duniamu akan ikut kalau kau kejar dunia akhiratmu akan luput maka coba nikmati itu sehingga Anda tidak pernah menghubungkan antara bagaimana mengubah karakter yang buruk dari seorang anak bagaimana kita membentuk dia menjadi seorang tokoh atau orang yang baik dengan gaji yang Anda terima bagi kita adalah ini amal jariah bagaimana saya bisa mengubahnya Imam Syafiq pernah punya seorang murid teman-teman sekalian itu muridnya lamban sekali kalau dia memahami sesuatu maka Imam Syafiq tahu masalah itu dan dia selalu duduk di belakang orang itu apa yang terjadi Imam Syafiq seorang pendidik yang luar biasa dia tahu bukan upah yang dia pikirkan tapi yang dia pikirkan adalah pahala yang dia bisa dapatkan maka dia biarkan seluruh muridnya keluar dan dia tahan anak tersebut lalu mulailah beliau mengulangi materi itu pelan-pelan sampai anak itu faham sampai pernah anak ini mengatakan wahai Imam saya orangnya begini anda tidak usah buang-buang waktu buat saya kata beliau tidak sampai kau memahami apa yang saya sampaikan saking luar biasanya kalau orang kejar target akhirat pahala ya bagaimana menjadikan anak orang ini depan saya sebagai aset amal jariah itu luar biasa mirip dengan alam dakwah ya kalau saya pribadi saya tidak pernah melihat kekurangan seseorang atau pelanggaran agama yang terjadi padanya adalah sesuatu yang harus saya perangi tetapi saya melihat itu adalah aset amal jariah buat saya ada wanita belum berhijab ada orang belum sholat ada orang belum puas ada orang punya kesalahan apalah dalam agama bukan untuk kita musuhi justru kita tersenyum menjadikan itu sebagai kesempatan kita jangan didahului oleh orang lain untuk memberikan nasihat kepada dia berapa banyak orang yang kita bengkalaikan tidak kita nasihatin tidak kita luruskan ternyata dia mendapatkan hidayah dari orang lain dan orang lain itu yang mendapatkan pahalanya imam abu hanifa rahimahullah anda kalau belum tahu beliau biasanya dari 4 imam mazhab anda sudah tahu alhamdulillah dan beliau dikenal dengan imam imam itu kayak tokoh seperti tokoh mazhab ya itu menghafal minimal 500 ribu hadith kalau saya tidak salah dan sekian banyak ya luar biasa dan imam abu hanifa itu sekarang mazhabnya umumnya diterapkan di Afrika di Eropa di India banyak menggunakan mazhab abu hanifa rahimahullah beliau itu mulai belajar agama mulai lebih menakuni di umur 30 tahun lebih tapi bukan itu yang sedang kita bahas sebabnya adalah beliau pernah sholat di masjid beliau pendagang sutra di Iraq kalau beliau sholat di masjid pada saat beliau sholat ternyata cara sholatnya salah dan ditegur oleh orang di sebelahnya maaf tadi sholat anda salah yang benar itu begitu saja maka abu hanifa mengatakan saya pun malu masa saya di umur sekian masih salah masih salah sholatnya lu mulai mempelajari agama sampai menjadi tokoh madhab sekian juta orang sekarang mengikuti ajaran beliau madhab beliau yang dinukil tentang hukum fikir tata cara sholat puasa dan luar biasa banyak yang lainnya pertanyaan sederhana teman-teman pernah enggak orang yang sedang menasihati abu hanifa tadi untuk membentukkan sholatnya berfikir yang dina saat ini akan menjadi imam madhab pernah enggak anda renungi teman-teman yang orang tadi meluluskan sholat satu kesalahan tadi ternyata bisa pandin seluruh pahalanya abu hanifa rahmat itu boleh biasa baik teman-teman kriteria pendidik yang baik yang pertama bagi orang tua dan juga anak bagi guru ya maaf bagi orang tua dan juga guru pendidik di lembaga pendidikan yang pertama teman-teman pemaaf dan tenang ini penting sekali pemaaf dan tenang kalau orang sudah seperti kita kita sudah bisa mengontrol emosi segala macam maka tentu orang tidak akan melakukan kesalahan dan kalau anda selalu yang terbawa adalah emosional anda tidak akan pernah bisa memperbaiki orang perhatikan apa yang Allah sebutkan tentang masalah pemaafin Allah sebutkan dalam surah al-imran surah nomor 3 134 kalau anda yang sedang mengikuti acara kita ini bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphone coba dilihat al-imran surah nomor 3 ayat 134 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman awudzubillahimmanasyaitonurajim walqadhiminal ghayza wal'afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ini tentu potongan ayat ya potongan ayat al-imran 134 yang bunyinya dan orang-orang yang menahan amarahnya qadhiminal ghayza kata ulama ya adalah orang yang marah dalam kondisi dia punya power dia dalam kondisi benar dia marah dia bisa lampiaskan tapi dia qadhim qadhim artinya dia menahannya justru pada saat itu walqadhiminal ghayza Allah malah memuji mereka lalu Allah mengatakan wal'afina anil nas orang yang suka memaafkan orang lain maafkan mereka masih jahil kalau mereka sudah tahu seperti kita maka tentu saja mereka tidak akan lakukan maafkan mereka jadikan mereka tadi saya bilang aset amal jariya anda wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan maksudnya siapa tadi orang yang menahan emosinya padahal dia bisa melampiaskan karena dia seorang guru dia orang tua dia bisa main pukul main segala macam hukum tapi tidak dia dahulukan sifat kasih sayangnya pemaafnya dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam surah al-arraf ayat 199 al-arraf 199 yang berbunyi audhu billahi minasyaitan rajim khudil afwa mu'amur bil'urfi wa'arid anil jahilin peganglah sikap memaafkan pelongkat tapi dia jahat usah iya tapi kan dia bodoh usah iya kita juga tahu semua juga orang tahu tapi agama anda Allah Tuhan anda mengajarkan anda apa Allah mengatakan khudil afwa peganglah sikap memaaf itu kita ada masalah maaf ya dan suruh orang mengerjakan yang ma'ruf ajarkan mereka supaya mereka tidak salah lagi dan berpalinglah dari orang-orang jahil maksudnya jangan jadikan mereka sebagai teman tapi luruskan kesalahan juga dalam surah al-hijir ayat 85 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik awet muda berhasil akan mendiri itu luar biasa mendiri saya dapat kisah tentang Syekh Sudais Abdul Rahman Sudais Imam Masjid Haram sekarang sudah 60 tahun lebih umurnya hafizahullah beliau hafal Quran kalau kalau baca Quran siapa yang tidak suka suaranya saya pernah ke hutan Afrika hutan di Irian ya itu saya dengar di sana itu ada melantunkan tilawanya Syekh Sudais saya sampai berpikir kalau Syekh Sudais tahu suaranya sampai di hutan-hutan Irian di tilawakan mungkin beliau menangis luar biasa salah satu kisah pernah dinukil oleh seseorang mewawancaranya beliau sambil bertanya apa kata kunci suksesnya andai apa kata beliau dulu waktu saya kecil kalau saya nakal maka ibu saya mengatakan pergilah ke Masjid Haram semoga kau jadi Imam Haram ibunya lagi marah bukan malah marah tapi dia malah mendoakan kebaikan dia mengatakan pergilah ke Masjid Haram artinya sekarang kau Masjid Haram terserah buat apa di Masjid Haram kalau sholat ikut sholat ada ulama ikuti halakanya tapi secara umum pergilah ke Masjid Haram semoga kau jadi Imam Haram selalu itu yang dinukil sambil tersenyum beliau mengatakan itulah rahasia saya bisa menjadi Imam banyak orang jadi Imam Masjid Haram tapi siapa yang dikenal pilihan dihitung jari termasuk beliau hafidhu Allah baik teman-teman sekalian tentu ini bahasannya panjang saya langsung masuk ke sifat yang kedua yaitu tadi maaf yang kedua adalah lemah lembut dan menjauhi sifat kasar bedakan antara tegas sama kasar beda ya tegas itu lakukan ini jangan lakukan ini itu tegas boleh tegas Rasulullah SAW tegas di beberapa hal kalau memang itu sudah sampai pada pelanggaran agama misalnya tapi bukan keras keras itu mata melotot tangan melayang kaki menendang mulutnya kotor mengucapkan kata-kata yang luar biasa perhatikan bagaimana Aisyah menukil kisah atau meriwayat bahwasannya baginda Nabi SAW bersabda inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa Allah itu lemah lembut maha lemah lembut dan dia mencintai kelemah lembutan itu wa yuqti ala rifqimala yuqti ala l'unf dan dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada sikap yang keras artinya efek hasilnya beda lemah lembut dengan keras wa ma la yuqti ala ma siwah dan juga segala sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya maksudnya selain lemah lembut apapun metode selain lemah lembut maka akan efeknya beda dengan lemah lembut ya dan ini diriwayatkan sudah disebutkan tadi oleh Bukhari ya atau dirungkel sebelumnya ya kemudian Aisyah berkata rana juga Nabi SAW bersabda idha aradallah bi ahli bayit idha aradallah bi ahli bayitin khairan adkhanan alaihim rifqa ketahuilah jika Allah menghendaki kebaikan pada satu keluarga maka Allah akan memasukkan kepada mereka sikap lemah lembut hadasi riwayat Ahmad Bukhari dan juga jadi kalau di rumah anda ada lemah lembut tutur kata yang santun suami pada istri istri pada suami orang tua pada anak anak pada orang tua berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat rumah tangga anda ini luar biasa betul juga dia kan lembaga pendidikan tentunya kemudian dalam hadith yang lain kata Nabi SAW Allah itu mahal lembut dan dia mencintai lembutan dalam segala urusan kalau anda tadi mengatakan mungkin gak kita pilih-pilih asal Nabi SAW segala urusan kelemah lembutannya ini diriwayatkan juga sama oleh Imam Ahmad juga umul muminin radiyallahu anha menukil bahwasannya Rasulullah SAW bersabda ini maksudnya Aisyah umul muminin radiyallahu anha bersikap lembutan bersikap lembutan sungguhnya tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah dan tidaklah dicabut dari segala satu itu kecuali akan merusaknya diriwayatkan oleh Muslim disebutkan dalam hadith yang lain di poin ini sifat yang kedua itu lembutan yaitu hadith yang terlibatkan Muslim kata Jabir bin Abdillah radiyallahu anha Rasulullah SAW bersabda may yuhramil rifqa yuhramil khaira kullah siapa yang telah terharamkan memiliki sifat kelemah lembutan dia memang tidak ada dalam dirinya semuanya melotot semuanya keasar semuanya emosional maka dia telah diharamkan atau terharamkan dari seluruh kebaikan sifat yang ketiga yaitu penyayang penyayang ini artinya selalu ingin mendahulukan orang lain tadi kan lemah lembut ya penyayang dinukil dari Imam Bazzar meriwayatkan dari Ibn Umar r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda sungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang pada anaknya anak kandungnya anak dirinya anak didiknya demi zat yang jiwaku ada di tangannya tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang kami berkata ohai Rasulullah kami semua adalah orang-orang yang penyayang maka beliau SAW bersabda seorang penyayang bukanlah yang menyayangi temannya semata tapi menyayangi seluruh umat manusia jadi kalau Anda maksudkan sayang hanya pada orang-orang tertentu yang Anda hormati maka berarti belum yang dimaksud disini adalah yang menyayangi semua manusia apalagi anak apalagi pasangan apalagi orang tua dan ini dinukil dari Abu Ya'la di dalam buku beliau baik tentu disini teman-teman sekalian cukup banyak dalil-dalilnya tapi saya cukupkan kemudian yang keempat ketakwaan ketakwaan artinya kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk penting bagaimana kita kalau mau anak kita menjadi orang yang salih dan salihah anak didi kita menjadi begitu kita harus lebih dulu takwa takwa ini maksudnya tunduk dan patuh kepada Allah dan ini perintahnya cukup banyak dari dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah limuran 102 audzubillahimnas syaitan rajimiyyalladzina amrut taqullah al-ayat hai orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa patuh juga dalam surah at-talaq ayat yang sudah masyur ayat 2 sampai ayat 3 audzubillahimnas syaitan rajim wa maittakillahi jallahu makhraja siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan solusi dari permasalahan hidupnya dan akan memberikan rezeki kepadanya dari tempat tidak disangka-sangka jadi bagaimana kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka akan ada efek kepada anak-anak tersebut kita kalau bertakwa ini kayak menginjakan perintah-perintah meninggalkan larangan anak-anak melihat maka mereka akan mencontohi masalah itu Ibn Abbas berkata radiyallahu anhumah taatilah perintah Allah hindarkanlah diri kalian dari perbuatan masyid maka dan perintahkanlah anak-anak kalian untuk berdikir ini saya akan diselamatkan Allah dari nerah mujahid berkata bertakwa bertakwalah kamu kepada Allah dan berwasiatlah kepada anakmu dan keluargamu agar bertakwa kepada Allah ini seorang tokoh tabiin kata ada juga berkata hendaklah engkau memerintahkan mereka berbuat ketaatan melarang dari perbuatan maksiat dan menegakkan agama hendaklah kamu menyuruh dan membantu mereka berbuat ketaatan dan engkau jauhkan mereka dari perbuatan kemaksiatan sayang sekali betapa banyak sekarang orang tua justru menyerumuskan anak-anaknya pada kemaksiat dari kecil yang ditanamkan itu adalah musik musik yang diadak artis-artis yang non muslim yang kecil ditanamkan tentang kisah-kisah kartun yang khayalan yang isinya berantem ya ini sering saya bahasakan di pengajian kalau teman-teman yang sudah pernah dengar tidak asing kalau yang belum dengar tentu mungkin agak kaget mungkin ya tapi anda coba renungi contoh kartun-kartun yang kita biasa suruh anak kita nonton atau biarkan nonton Tom and Jerry misalnya apa isinya 20 menit atau setengah jam isinya adalah berantem antara kucing sama tikus apa yang terjadi kira-kira dalam kejiwaan anak kita pada saat mereka selesai nonton kalau anda dudukkan dua adik kakak nonton kartun Tom and Jerry setengah jam kemudian anda tutup anda matikan lihat apa yang terjadi mustahil mereka tidak berantem dan yang lebih bahaya lagi disitu dinungkil banyak sekali hal-hal yang berbahaya jatuh dari tangga yang kena strum yang ini seakan-akan tidak mati masih bisa lari-larian ke jalan setelah itu kenapa Ustaz bisa tahu saya kok waktu kecil tahu nonton dan saya subhanallah setelah belajar saya melihat oh ini tidak boleh gitu kan khayalan berapa banyak kita selalu sibuk anak kita untuk menjadi tokoh-tokoh fiktif ya ada superman ada superman tidak ada orang-orang ini tidak ada tapi itu dilahirkan di khayalan anak-anak kita waktu dirilis film spiderman pertama di Amerika banyak sekali kisah kan anak-anak diberikan orang tuanya baju hanya ada yang jatuh dari apartemen tapi gak dinungkil di berita karena takut nanti film ini gak laku anda coba terus suri karena memang dibuat khayaran jaring keluar dari tangan segala macam karena tidak ada kan tapi bagus film Ustaz memang bagus kalau gak bagus gak akan laku tapi anda bicara masalah pendidikan berapa banyak orang tua tidak menyadari masalah itu tidak ada ketakuan dia menanamkan hal yang harap dia nonton duduk nonton film-film barat film-film action yang banyak mungkin ada ciuman ada perempuan tidak pakai hijab anak-anaknya duduk di sebelahnya sambil nonton anda jangan pikir anak-anak kalau sedang bermain tidak memperhatikan mereka sangat jeli bakal lebih jeli daripada kita saya pernah berbicara dengan istri di rumah kemudian setelah itu subhanallah anak ini diam setelah itu dia bicara datang kepada seorang tamu di rumah lalu dia ceritakan kalau ada cerita begini-begini padahal itu cerita dia pada saat itu diam dia sedang mencerna apa yang sedang kita sampaikan bakal bertakur kepada Allah subhanallah anda kalau lihat cuplikan ciuman di film bagi anda dewasa itu sudah maksir kepada Allah itu dosa tidak boleh tapi sekarang kalau anda lakukan dewasa anda minimal anda akan mengatakan oh itu cara orang barat maksimalnya anda terpengaruh untuk melakukan juga perbuatan kemasyarakat yang sama tonton akan menarik tapi anak-anak anda apa yang terjadi oh ternyata kalau saya sudah dewasa saya harus begitu saya harus punya pasangan saya harus punya begini saya pernah bertamu di rumah salah satu kerabat kemudian ada tamu datang kami duduk terus tiba-tiba tamu ini kebetulan juga bawa anak kecil perempuan yang punya rumah ini punya anak kecil laki-laki setelah lama kita ngobrol tiba-tiba orang tuanya mengatakan mana si Fulan dicari anak laki-lakinya kemudian dia berdiri dia masuk dalam kamar ditemukan anaknya laki-laki sedang di atas ranjang dia menutup serimut dan tamu anak tamu anak tamu tadi yang perempuan itu ada di bawahnya yang sedang ditimpah oleh dia kira-kira dari mana anak ini menangkap anak itu umurnya tiga tahun pada saat itu karena dia menyaksikan orang tuanya bertakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus hati-hati dengan masalah seperti ini teman-teman sekian yang kelima yang ciri yang baik adalah berdoa yang baik buat anak-anak ini penting sekali teman-teman tadi sudah contoh salah satu yang Syekh Sudes tadi ya bagaimana ibunya pada saat marah pun justru mendoakan yang baik pergilah ke masjid haram semoga aku jadi imam haram dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman coba sekarang hindarkan kalimat negatif kamu nakal sok tau kamu ini bodoh atau apalah mungkin tidak asing bagi para pendidik dan juga para ini tidak baik sama sekali apa hasilnya apa yang anda harapkan dari kalimat itu yang ada dia makin merasa oh iya saya bodoh oh iya ya saya begini oh iya ya saya begitu kan begitu tidak mendidik sama sekali apa yang kenapa gak doakan kebaikan semoga Allah berikan kau hidayah semoga Allah berikan kau pemahaman semoga kau berubah semoga kau menjadi tokoh masyarakat semoga kau menjadi hafidh Quran semoga kenapa gak doa itu doa yang baik teman-teman sekali karena doa ini mustajib kita tidak tahu ya di dalam sebuah hadith renungi baik-baik hadith ini teman-teman sekalian sabda Nabi SAW la tadu'ala anfusikum wa la tadu'ala uladikum wa la tadu'ala amwalikum la tu'afiku min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibulahum janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian misal anda lihat dicermin kok saya jelek ya karena ini ciptaan Allah anda cantik anda gagal walaupun anda melihat itu jelek itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kita cuma menunggangi badan ini kok jangan doakan keburukan naik mobil sedikit saja mau mobil atau apa sial apalah sial apalah sial selalu gitu membodoh-bodohi diri mendoakan buruk ini kan jadi doa semua untuk apa kalimat buruk keluar stop kalimat buruk berhenti kalimat baik saja ya jangan kalian mendoakan keburukan buat diri kalian jangan kalian mendoakan keburukan terhadap anak kalian kau ini nakal sekali menyesal saya melahirkan kau apalah kalimat-kalimat buruk dan jangan kalian mendoakan keburukan terhadap harta kalian tadi mobilnya siar rumahnya apa sih ini eh ini motor selalu dianggap reme jangan sampai kalian jangan sampai kalian bertepatan pada saat mengucapkan itu dengan saat dimana Allah bila diminta satu permintaan dengan saat itu maka Allah mengabulkan maksudnya jangan sampai itu waktu mustajak ya dan ini dinukil oleh Bukhari dan Muslim dalam riwayat lain jangan sampai malaikat melewat dan mengaminkan lalu terjadilah maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian ya terutama para ibu-ibu ya lebih baik karena banyak yang terjadi sama anak mungkin karena ayah banyak di waktu di luar rumah maka mungkin mereka tidak melewati banyak hal-hal yang mungkin kita anggap tanda kutip pelanggaran-pelanggaran anak jatuhkan gelas jatuhkan piring jatuhkan ini apalah segala itu mereka tidak tahu teman-teman sadarkan diri kita kalau kita menjadi mereka atau mereka menjadi kita apakah mereka akan jatuhkan gelas itu kan tidak mungkin mana lebih anda sayang gelas yang pecah atau anak anda kadang-kadang anak dipukul sampai memar hanya kena gelas gelas bisa anda beli anak gak bisa ada seorang ayah baru beli mobil bersihkan mobilnya kemudian anaknya datang pegang beberapa alatnya yang kebetulan atau tangannya belepotan kemudian dipegang mobil yang baru habis dicuci karena marah diambillah satu besi yang dipakai untuk membuka atau memperbaiki mobilnya dipukul tangan anaknya sampai patah akhirnya anak itu patah tangannya menangis-nangis baru nyesel bawa ke rumah sakit dioperasi kenapa anda lebih sayang mobil anda daripada anak anda bagaimana bisa mobil bisa dibeli masih bisa dibersihkan lagi gelas masih bisa dibeli sendok masih bisa dibeli berikan pendidikan agar mereka faham dan mereka akan juga mendidikan itu kepada orang lain ya kalau ada orang-orang soal yang anda temui minta supaya didoakan Umm Sulaim radiyaullah anha dalam sebuah kisah dinukil ini Umm Sulaim ibunya Anas Ibn Malik anda kalau baca Anas Anas Ibn Malik ini Anas ini termasuk salah satu dari sekian banyak sahabat yang banyak menukil hadith diantaranya beliau menukil kisah ini beliau mengatakan bahwasannya Umm Sulaim ibuku pernah berkata wahai Rasulullah Anas ini anakku menjadi menjadi pembantumu aku bawa supaya dia membantu kamu dan biarkan dia belajar didik dia apa saja maka berdoa lah kepada Allah untuk kebaikan untuk dia beri doakan kebaikan jadi minta agar Umm Sulaim minta agar Nabi Sulaim doakan Anas kebaikan maka Nabi Sulaim doakan Allahumma akshirmalahu wawaladah wabarik fima a'taitah ya Allah berikanlah kepada Anas harta dan anak yang banyak dan berkahilah apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya dalam riwayat Bukhari dari Anas Ibn Malik dikatakan Umm Sulaim membawaku kata Anas Ibn Malik ibuku Umm Sulaim membawaku kepada Rasulullah dan menutupi badanku dengan setengah tudungnya dan setengah selendangnya kemudian dia berkata Rasulullah ini Anas anakku aku membawanya kepadamu untuk menjadi pembantumu biarkan dia tinggal sama anda biarkan dia dindik dengan cara anda maka berdoa kepada Allah untuknya kebaikan lalu Nabi Sulaim berdoa Allahumma akshirmalahu wawaladah ya Allah perbanyaklah untuk Anas harta dan anak yang banyak maka Anas menceritakan dirinya mengatakan demi Allah harta aku banyak melimpah dan sungguh anak cucuku sampai seratus orang pada hari ini jadi beliau menukil kisahnya ini luar biasa dan terlalu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini ini ya teman-teman jangan pernah mendoakan kata-kata yang tidak baik harus dengan baik harus dengan baik termasuk juga memilikan nama-nama yang baik ini masuk dalam walaupun ini poin sendiri sebenarnya memilikan nama yang baik kita bisa masukkan di poin yang ke enam yaitu memilikan nama-nama yang baik Nabi S.A.W. menyuruh kita memilikan nama-nama yang baik bahkan beliau menukar nama-nama buruk sahabat kalau memang maknanya buruk pada mana nama-nama yang baik dan beliau mengatakan Nama yang paling Allah cinta adalah Abdullah dan Abdurrahman kemudian Anda bisa pilih nama Nabi-Nabi kalau anak laki-laki kalau perempuan Anda bisa misalnya Adam, Hud, Saleh, Shuaib dan saran saya Anda memilih satu nama saja kebiasaan kita di Indonesia ini harusnya kita bisa mengubahnya seringkali satu orang namanya sampai tiga komponen atau empat komponen lebih baik dihindari Anda lihat nama-nama para Nabi satu Adam, Hud, Saleh, Shuaib Musa, Isa, Muhammad dan seluruh Nabi-Nabi satu nama kalau kita Muhammad Yusuf Harun Muhammad Nabi Yusuf Nabi Harun Nabi siapa yang mau dipanggil kadang-kadang sudah nama bagus-bagus begini pun masih dipanggil dengan nama-nama Ejekan nama-nama yang tidak baik gendutlah inilah itulah apalah segala macam dan itu dijadikan sebagai bahan olokan subhanallah ini bisa jadi doa buruk teman-teman namakan nama baik pernah Nabi S.A.W. mau minum susu untah mau disuruh perah susu untah boleh mengatakan siapa yang memerah buat kami ada satu orang berdiri mengatakan saya Rasulullah apa yang terjadi Nabi tanya pertama kali nama-mu siapa ditanya namanya maka dia mengatakan mur mur itu pahit maka kata Nabi S.A.W. duduklah Nabi gak mau diperahkan susu oleh orang yang bernama pahit kemudian Nabi S.A.W. mengatakan siapa yang memerah buat kami berdiri orang kedua Nabi S.A.W. tanya siapa namamu dia bilang Harp Harp itu perang kata Nabi S.A.W. duduklah gitu kan lalu Nabi S.A.W. mengatakan siapa yang memerah buat kami maka yang ketiga berdiri mengatakan saya Rasulullah Nabi tanya lagi siapa namamu dia mengatakan Aish hidup maksudnya kata Nabi S.A.W. peralah buat kami begitu luar biasa Nabi S.A.W. pernah lewat teman-teman di sebuah tempat ada dua gunung cuma lewat sebelum lewat dua gunung ini harus dilewatin gitu ya maka kebetulan akan lewat disitu Nabi S.A.W. tanya siapa yang tahu nama atau julukan dua gunung ini ada sahabat mengatakan saya Rasulullah yang sebelah kanan Fadih Fadih itu pembongkar aib yang sebelah kiri Mukhzid Mukhzid itu penghina artinya orang disitu isang kasih nama ini pohon ini gunung ini padahal gunung itu tidak ada namanya sebelumnya tapi dikasih nama buruk apa yang terjadi Nabi S.A.W. suruh cari jalan lain gak mau lewat disitu karena buruknya namanya perhatikan ini luar biasa gitu ya kemudian yang ketujuh lemah lembut dalam bermuamalah ini sebenarnya mirip dengan tadi ya sifat dengan lembut ya tapi disini yang tadi yang sebelumnya adalah lemah lembut di dalam perkataan ya kalau disini dalam muamalah sebenarnya ya dalam muamalah ini disendirikan juga oleh para umal lama artinya lemah lembut dalam bermuamalah ini atau oke kita langkai saja ini kita anggap sudah masuk dalam lemah lembut tadi ya kemudian kita masuk saja di poin yang ketujuh yaitu menjauhi sifat marah langsung saja ke sifat marah ya kita sudah cukupkan dengan tadi itu lemah lembutnya sifat marah teman-teman sekalian nah marah ini harus dikontrol emosi itu disebutkan bahwasannya Nabi S.A.W. hanya marah kalau pelanggaran agama terjadi itu pun marah beliau niatnya karena kebaikan tapi seringkali beliau mengenai nasihat ada pernah sahabat datang mengatakan ya Rasulullah wasiatkan saya sebenarnya saya hidup bahagia tentram dunia akhirat kata Nabi S.A.W. jangan kau marah apalagi Rasulullah jangan kau marah apalagi Rasulullah jangan kau marah tiga kali Nabi S.A.W. mengatakan itu dan itu disebutkan dalam hadith Bukhari dan juga Ahmad juga dalam riwayat Abu Darda r.a. bahwasannya Nabi S.A.W. bersabda jangan kau marah kau akan dapat surga dengan itu nah ini hadith diriwayatkan saya teringat anak saya sekarang umurnya sudah tujuh tahunan anak laki-laki waktu awal saya masukkan di sekolah ada hafalan hadithnya nah hadith ini hadith ini yang disebut diajarkan di sekolah jangan marah bagimu surga jadi dia kalau dia main sama adik adik mulai marah dia sampaikan eh ada hadith dan dia pernah bilang juga sama ibunya pada saat ibunya sedikit mungkin marah dengan beberapa sikapnya dia mengatakan jangan marah bagimu surga nah sekarang kami pun kadang-kadang bercanda sama dia kalau dia sedikit ada marah sama adiknya jangan marah bagimu dia tersenyum ini satu hal yang luar biasa jadi kita biasakan tidak terbawa dalam arus emosional itu baik teman-teman sekalian kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah bersikap adil ini juga penting dan tidak pilih kasih dinukil bahwasannya ada seseorang yang bernama Bashir radiyallahu sahabat nabi yang mulia dia punya beberapa orang anak tapi ada satu anaknya namanya Nu'man Nu'man ini sangat bakti dengan Bashir lebih daripada saudara-saudaranya maka dia datang kepada nabi si Bashir datang si ayah datang mengatakan ya Rasulullah ini anak saya Nu'man saya mau kasih sesuatu dia maksudnya karena dia lebih bakti daripada saudaranya yang lain saya mau minta anda jadi saksi apa kata nabi apakah kau lakukan itu pada anakmu yang lain dia bilang tidak ya Rasulullah kata nabi kalau gitu saya gak mau jadi saksi lalu nabi balik bertanya kepada Bashir mau gak kau anak-anakmu berbakti secara rata sama semua dari yang pertama sampai yang paling bungsu semuanya sama laki-laki perempuan sama baktinya dengan kau kata atau kepadamu kata Bashir iya Rasulullah kata nabi sallallahu kalau gitu adillah dalam pemberian kepada mereka bermu'amal pun begitu hati-hati teman-teman cium pun usahakan adil saya kadang-kadang subhanallah kalau mau terapkan ini kalau anak-anak pada datang di rumah saya kalau cium yang satu saya langsung tanya pada istri saya mana si fulan anak kita yang lain saya ciumin juga takutnya nanti Allah hisap saking hati-hatinya anak sebet malik berkata ada seorang laki-laki berada di depan nabi sallallahu lalu putranya datang kepadanya lalu dia menciumnya dan mendudukkannya di atas pahanya anak laki-laki datang kemudian datang putrinya anak perempuannya lalu dia dudukkan di hadapan jadi tidak pangkuh maka kata nabi sallallahu kenapa engkau tidak menyamakan antara keduanya itu luar biasa berarti harus sama disini nah beda antara warisan dengan hibah pemberian itu teman-teman harus rata adil rata semuanya sama teman-teman di lembaga pendidikan rata dalam jangan memiliki hasil jangan karena ini pintar lalu anda memiliki hasil dengan tidak justru yang tadi saya bilang yang masih bodoh menurut anda itu anda jadikan dia supaya pintar itu baru anda sukses di poin itu nah itu penting sekali bagaimana kita bisa mengubah orang untuk menjadi lebih baik sehingga kita bisa panen amal jariah itu penting teman-teman kemudian yang tidak kalah penting juga teman-teman sekalian adalah kita tutup dengan ini karena waktu asar sumber pedoman pendidikan yang pertama Al-Quran teman-teman jangan pernah luputkan Al-Quran daripada anak-anak kita Al-Quran 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 selalu saya ingatkan ajarkan mereka membaca Al-Quran Ibn Abbas berkata barang siapa membaca Al-Quran sebelum umur balik sudah lancar baca Al-Quran sudah mulai menghafal maka dia termasuk orang-orang yang diberikan hikmah di masa kecil begitu juga Al-Quran berkata Rasulullah bersabda barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberi syafaat kepada sepuluh dari anggota keluarganya yang telah difonis masuk neraka hadis ini riwayat terimidi Ahmad dan Ibn Majan ini luar biasa apa yang membuat anda ragu tentang Al-Quran penunyi firman Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam surah ayat 15-16 sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan Al-Quran dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya kejalanan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus kita sayangkan sekali sekarang teman-teman sekalian selalu di pendidikan itu dibedakan antara mana yang apa namanya mana yang pendidikan umum mana pendidikan agama kalau pendidikan umum tidak akan dipelajari Al-Quran ini aneh sekali ini aneh sekali di Mauritania saya dengar berita teman-teman sekalian walaupun dia dokter dia insinyur walaupun dia jurusan-jurusan umum tapi mereka itu hafal Quran 30 juz mereka kalau duduk di majlisnya yang mereka bicarakan adalah sebab turunnya ayat ini perkataan sahabat ada hadith yang menguatkan ini mereka tidak bicara tentang ilmu umumnya itu hanya pelengkap bagi mereka tapi agama nomor satu dan kita sayangkan juga teman-teman sekalian menyedihkan sekali saya selalu menangkap lembaga pendidikan Islam seperti misalnya pesantren ya seperti tempat pembuangan saja orang tuanya kalau lihat anaknya nakal nanti ayat atau imu masukkan kau di pesantren ya seakan-akan pesantren tempat pembuangan penjara buat anak-anak nakal subhanallah harusnya anda dahulukan sekolah-sekolah Islam baru kemudian kalau tidak lolos baru anda masukkan ke sekolah umum lebih parah lagi ada orang memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga orang non-muslim kafir katoliklah dan segala macam dengan alasan lebih bagus mana lebih baik daripada Al-Quran teman-teman sekalian saya pernah masuk pesantren azan disuruh ke masjid di kelas kita dengarkan Allah berfirman kita diajarkan kita diajarkan makna-makna terhadap ayat Al-Quran kita dikasih hafalan Al-Quran kita dikasih hafalan bacaan solat dan segala itu yang menolong kita yang kedua sunnah Rasulullah ikuti sunnah-sunnah Nabi ini harus dinukil untuk kita selalu ajarkan teman-teman Rasulullah bersabda Rasulullah bersabda selalu begitu dan biasakan selalu bilang sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali darilah teman-teman sekalian melihat sehingga lima menit lagi waktu asar maka saya harus ringkaskan yang jelas teman-teman Rasulullah adalah sebaik-baik pendidik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semua umatku bisa menurut kecuali yang menolak siapa yang menolak untuk menurut siapa yang menolak siapa yang mengikuti ke pasir-masir surga dan siapa yang bermaksud kepadaku tidak mau ikut petunjukku maka dia telah menolak dan hadir ini diriwayatkan oleh Bukhari itu banyak sekali yang harus diperhatikan dalam poin ini tapi yang jelas anda ambil pesannya disini yang ketiga teman-teman adalah jalan para salafus nukil kepada mereka kisah-kisah sahabat kisah-kisah Nabi kisah-kisah Nabi kemudian kisah para sahabat Nabi terlalu banyak pendidikan yang harus kita tanamkan dalam masalah ini nukil kisah para sahabat salih ini penting sekali kemudian yang terakhir teman-teman sekalian adalah biasakan mereka selayang keempat menghadiri majelis ilmu dan ulama selalu begitu Imam Ahmad terbentuk menjadi pribadi yang luar biasa itu dikarenakan ibunya luar biasa selalu menyuruh hadir di ulama sini ulama itu ulama ini dan akhirnya menjadi ulama adab berapa-banyak dipanen oleh ibunya kemudian yang terakhir teman-teman sekalian dan ini tidak kalah penting sebagai penutup adalah bersandingkan dengan orang-orang salih lingkungan yang salih anda sebagai orang tua punya hak untuk bisa melatih mereka atau membentuk mereka untuk berteman dengan siapa lembaga pendidikannya teman-teman bergaulnya tempat mereka kumpul maka itu harusnya orang-orang salih dan itu anda bisa temukan di masjid tentunya di majlis-majlis ini bukan di tempat lain kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Khalid Basalamah yang telah memberikan pencerahan dan bimbingan kepada kita semua semoga ilmu yang telah disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik dan dapat mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang solih dan solihah berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi agama bangsa dan negara kami juga mengucapkan terima kasih kepada penonton semua yang telah mengikuti video ini dengan penuh perhatian semoga kita semua mendapat ridho dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih selamat menikmati